Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK Provinsi Kalimantan Barat yang beranggotakan 24 anggota paguyuban etnis di Kalbar melakukan pertemuan bersama FPK dari beberapa kabupaten kota sekalbar. Pertemuan dilakukan untuk menjaring serta mengidentifikasi isu-isu strategis menyongsong pemilu tahun 2024 mendatang. Isu-isu yang dibahas langsung disampaikan pada pihak terkait seperti kepolisian hingga kabinda yang turut hadir pada acara ini. Ketua Forum Pembauran Bangsa Provinsi Kalbar, Rihat Nasir Silalahi mengharapkan tidak adanya isu politik identitas, politik uang hingga kecurangan berupa penggelombungan suara pada pemilu 2024 mendatang. Maka kita menjaring atau mengidentifikasi isu-isu strategis agar pemilu yang akan datang benar-benar bersendikan luber dan jurdil yaitu terwujudnya pemilu yang damai, aman, berkualitas, dan gembira. Nah isu-isu strategis itu jangan lagi ada politik identitas, mani politik transaksional, penggelombungan suara, kan gitu ya. DPT yang tercatat itu tidak semua hadir pada saat hari H. Semoga para ketua Forum akan memberikan juga kepada masyarakat untuk mengantisipasi beberapa isu seperti halnya permasalahan kebun, terus permasalahan pekerja migran, terus permasalahan menjaga persatuan dan kesatuan, itu memang harus betul-betul dari tataran yang paling bawah. sehingga semua yang kita harapkan untuk menjaga keamanan, pemilu damai, aman, itu akan terwujud. Selain melalui pertemuan ini, semua pihak juga diharapkan bekerja sama untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu yang aman dan damai.